Bernama lengkap Anis Rashid Baswedan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini terkenal dekat dengan dunia pendidikan. Anis menginisiasi gerakan Indonesia mengajar dan menjadi rektor termuda yang pernah dilantik 2007 silam. Saat itu ia menjadi rektor Universitas Paramadina pada usia 38 tahun. Setelah bertahun-tahun bergelut dalam gerakan sosial, Anis Baswedan terpanggil untuk ikuti Konvensi Demokrat sebagai calon presiden pada tahun 2013. Meski gagal, ia makin dekat dengan dunia politik. Dimulai dari juru bicara calon presiden Jokowi dan Yusuf Kala saat Pilpres 2014, staf deputi rumah transisi Jokowi JK dan menjadi Menteri Pendidikan dari Oktober 2014 sampai Juli 2016. Sementara calon wakil gubernur pendampingnya Sandiaga Uno merupakan pengusaha yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai Indonesia Entrepreneur of the Year pada ajang Enterprise Asia 2008 silam. Besar melalui perusahaan investasi Saratoga Capital, Sandi sempat masuk menjadi orang terkaya nomor 37 Indonesia versi Manjala Forbes 2011. Sandi juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Hibni atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Sandi masuk ke dunia politik setelah diusung Partai Gerindra sebagai penantang petahanan di Pilkada DKI Jakarta akhir Juli lalu.